Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Wabine Sambuk N1D1190N41 Jurusan Bahasa dan Sastra Prodi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo Baik disini saya akan mempresentasikan 5 suku terbesar yang ada di Sulawesi Tenggara Yang berfokuskan pada kesenya Mari kita saksikan video berikut Nian dari suku Muna yaitu Tarilinda Tarilinda adalah tarian tradisional berasal dari Kopaten Muna Tarian yang diriming dengan alat musik bololo Serta dipadukan dengan nyanyian tradisional Tarilinda biasanya dimainkan oleh beberapa orang Dalam setiap penampilan Biasanya suku Muna mengadakan tarilinda pada acara daerah Atau acara perlumbang budaya Kedua tarian kesenian tradisional suku Muro Nene Tarilumense Tarilumense adalah tari yang berasal dari Tokotua Kecamatan Kabayana Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara Tarian ini dilakukan oleh 12 orang perempuan 6 orang berperang sebagai laki-laki Dan 6 orang berperang sebagai perempuan Tarian ini dihiringi oleh 3 penabuh gong besar Dan gong kecil Di masa lalu tarilumense dilakukan dalam ritual peolia Yaitu ritual penyembahan kepada roh halus yang disebut Kowonwano atau penguasa pemilik negeri ini Yang menyajikan aneka jenis makanan Tiga tarian kesenian tradisional suku Buton Tari Panare adalah tari yang menggambarkan aktivitas para pemuda ketika berperang dengan menggunakan tombak dan pedang dari kayu Hal ini dilakukan para pemuda sebagai bentuk melindungi negara dan menghargai para pahlawannya Kesenian dari suku Tolaki Tarimowulu atau tarimowulu adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Sulawesi Tenggara Tarian ini merupakan tarian masyarakat suku Tolaki yang dilakukan secara masal Dan bisa dilakukan oleh semua kalangan baik tia maupun wanita Tua maupun muda Tarimowulu juga merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Sulawesi Tenggara Terutama di daerah kendari dan sering ditanggungkan di berbagai acara seperti pernikahan adat, perpanan raya, dan berbagai perayaan adat lainnya Empat, tari kesenian suku Wawoni adalah tarimowulu Tarimowulu adalah tari yang berkaitan dengan masyarakat yang bekerja sebagai petani pada zaman dahulu Masyarakat Wawoni khususnya masyarakat yang ada di desa Lebo sangat menguntungkan hidupnya dengan sistem pertanian Oleh karena itu, tarimowulu memiliki makna pantang, menyerah, dan kerja keras